Intro Sebuah kota tak kasat mata ditandai dengan tugu berwarna kuning bertuliskan ngata Wintira Konon disinilah titik paling angker dari pulau Sulawesi bahkan di Indonesia Masyarakat Sulawesi Tengah percaya bahwa di Wintira adalah kota gaib yang merupakan kerajaan jin Letaknya berada di jalur Trans Sulawesi di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah Jika mengunjungi tempat ini kamu akan melihat tugu berwarna kuning yang dipercaya sebagai pintu gerbang menuju ke kerajaan jin Wintira Namun sisanya hanya ada penampakan hutan belantara Bagi pengendara yang sering melintas di wilayah ini merasa wajib untuk membunyikan klakson setiap kali melintas Tujuannya agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi Memang sekilas yang terlihat hanyalah hutan belantara Namun tak sedikit warga setempat yang memiliki ilmu kebatinan mengaku pernah berkunjung ke kota gaib ini Para spiritualis juga mengatakan hal yang sama Bahkan menyebut kota Wintira Mereka mengatakan meskipun kota ini dihuni oleh jin Namun perawakan penduduk kota ini sama dengan manusia pada umumnya Mereka mengenakan pakaian berwarna kuning Hanya saja mereka tidak memiliki garis bibir Di dalam kota ini terdapat banyak bangunan megah dan bertingkat berwarna kuning keemasan Warganya makmur karena terdapat harta karun yang tiada habisnya Bahkan tangga menuju kota Wintira ini pun dipercaya terbuat dari emas Dan terlihat tak kasat mata Pelukis gaib Gusoleh Pati pun pernah menggabarkan penampakan gaib ini Yang dia lihat saat melakukan ritual Dikatakan bahwa di kota ini didominasi oleh warna kuning keemasan Juga terdapat air yang mengalir hingga ke pantai selatan Sayang hanya orang tertentu saja yang bisa melihatnya Dikabarkan pula bahwa pemimpin kota Wintira adalah raja yang memiliki tujuh panglima perang Bangsa jin Serta memiliki bala tentara yang jumlahnya melebihi jumlah penduduk di Indonesia Semua orang harus berhati-hati sebab mereka tak segan menyerang siapapun yang berniat datang mengganggu kota ini Kota gaib Wintira bahkan disebut-sebut jauh lebih modern daripada kota-kota yang ada di Indonesia Kisah kemunculan kota Wintira telah dipercaya sejak zaman penjajahan Belanda Kala itu ada salah seorang pilot pesawat Belanda dikabarkan melintas di tengah hutan Dan dari atas dia melihat kota yang sangat megah yang membuatnya takjub Kisah itu kemudian dituturkan hingga saat ini Tentu banyak orang yang tidak percaya dengan kisah ini Namun berbagai bukti bermunculan seakan menguatkan keberadaan kota gaib Wintira ini Seperti KTP kota warga Wintira yang ditemukan sehari setelah gempa kota Palu Anehnya KTP ini menyerupai KTP manusia pada umumnya Namun ada yang berbeda pada bagian atas yang biasanya berisi nama provinsi KTP Sedangkan KTP ini bertuliskan pemerintah pusat Wintira Sulawesi Tengah Salah satu bukti lain mengenai kota gaib ini adalah salah seorang anak gadis bernama Iin Dikabarkan telah menikah dengan pria asal Wintira Pemilik nama lengkap Iin Pita Puspita ini dikabarkan masih berusia 22 tahun Saat meninggalkan keluarganya Iin adalah gadis asal desa Sidera Kecamatan Sigi Biro Maru Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah Menurut penuturan keluarga Iin pergi menuju Wintira pada Senin 14 Desember 2015 Iin memang mulai bertingkah aneh dan bertutur kata tidak biasa Temannya bernama Ardi mengantarnya menggunakan sepeda motor menuju perkebunan kopi Pada pukul 10 lebih 15 waktu Indonesia Timur Iin berkata kepada pamannya bahwa dia telah dinikahkan oleh sosok bernama Nenek Ranten Yang merupakan penghuni Wintira Iin mengatakan harus masuk hutan sebelum jam 11 pagi Sebelum menuju tangga semen lokasi yang disebut-sebut sebagai gerbang gaib menuju kota Wintira Iin terlebih dahulu melepas semua perhiasan yang ia kenakan Lalu memberikan semuanya kepada pamannya Awalnya sang paman mengira Iin hanya berhalusinasi Sebelum pergi dia juga bercerita kepada sang ibu bahwa pria yang dia nikahi memiliki pangkat yang setara dengan jenderal Bernama Mohamad Sakti Dirgantara Sosok suami gaibnya itu selalu meminta anak buahnya untuk mengawal Iin kemanapun Iin pergi Hal itulah yang membuat mahasiswi Setie Palu ini selalu menegaskan kepada siapapun bahwa dia tidak akan bisa menikah dengan manusia biasa Jika ingin terhindar oleh bencana yang besar Sejak itu Iin benar-benar pergi dan tidak pernah kembali Kisah ini terus dituturkan oleh masyarakat hingga saat ini Demi keselamatan warga setempat menyebutkan bahwa jangan mengenakan baju berwarna kuning saat berkunjung ke area ini Sebab rata-rata orang yang hilang disini saat mengenakan baju berwarna kuning Dan jangan berbicara sembarangan Jika kamu menemukan kota ini jangan mengambil apapun dari kota ini Hmm sungguh aneh dan menyeramkan ya Namun kamu bebas untuk percaya atau tidak Nah gimana nih guys menurut pendapat kalian tulis komentar kalian di bawah ya Demikian kabar terbaru hari ini Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton